Halo Stylovers, balik lagi di Stylo Update bareng Vita Stylo. Di Stylo Update kali ini, tentu saja Vita sudah menyiapkan 3 berita terpopuler di website Stylo Indonesia yang wajib untuk Stylovers ketahui. Stay tune terus untuk tahu kabar terbaru dari para artis yang paling mencuri perhatian di website Stylo Indonesia. Berita terpopuler pertama datang dari Mendiang Glenn Fredly dengan judul berita Cantik dan langsingnya janda Glenn Fredly, Mutia Ayu pakai dress ketat pamer lekuk tubuh bag gitar Spanyol. Nama Mutia Ayu makin dikenal semenjak menikah dengan penyanyi papan atas Glenn Fredly. Namun duka mendalam harus dirasakan oleh Mutia Ayu karena Glenn Fredly kini telah meninggal dunia. Selain soal kehidupan pribadinya, penampilan Mutia Ayu pun terus menjadi perhatian publik loh. Mutia Ayu selalu berhasil tampil modis dan fashionable dalam setiap gaya busananya. Seperti pada foto yang ia unggah melalui akun Instagramnya pada Senin 7 Maret 2022 ini. Dalam foto tersebut, Mutia Ayu nampak seksi dalam barutan mini dress tartan berwarna coklat. Dress tersebut didesain dengan potongan ketat sehingga memamerkan lekuk tubuh Mutia Ayu. Dinilai makin ramping, foto Mutia Ayu saat pakai dress ketat ini memberikan kesan tubuh langsing bag gitar Spanyol. Tampilannya terlihat makin feminin dengan strap heels yang dipermanis oleh tali yang terikat pada pergelangan kakinya. Wajahnya nampak makin cantik ditambah dengan riasan minimalis. Serta rambut panjangnya ia biarkan tergerai yang berhasil menyempurnakan kecantikannya saat itu. Keseluruhan tampilan Mutia Ayu ini berhasil menuai banyak komentar positif dari netizen. Bahkan banyak netizen yang menyebutkan Mutia Ayu terlihat makin langsing. Serta ada pula yang memuji kecantikan istri meniang Don Fredly ini. Selanjutnya ada berita mengenai penampilan istri BTP alias Ahok dengan judul Dari Ajudan, kini jadi nyonya bos Pertamina intip transformasi puput Nastiti Devi dulu dan sekarang. Menjadi istri Ahok yang kini menjabat sebagai komisaris utama Pertamina tentu membuat sosok puput Nastiti Devi pun disorot. Seperti yang kita tahu, ibu dua anak ini dulunya adalah seorang polisi yang juga Ajudan Veronika Tan, mantan istri Ahok. Saat menjadi Ajudan Veronika Tan, puput Nastiti Devi tetap tampil simpel dan sederhana dengan busana yang dikenakannya. Hanya saja dulu tampilan puput Nastiti Devi terlihat lebih kasual. Seperti pada foto ini, terlihat puput Nastiti Devi sedang mengawal Veronika Tan dalam sebuah acara. Puput Nastiti Devi berada di belakang Veronika Tan saat itu. Dalam foto tersebut, ia terlihat mengenakan baju batik dengan warna dasar hitam yang dipadukan dengan celana warna senada. Wajahnya nampak terlihat cantik dengan riasan yang sangat minimalis. Pada saat jadi Ajudan Veronika Tan, puput memilih tatanan rambut Bob yang menjadi ciri khasnya saat itu. Sedangkan pada saat ini, puput Nastiti Devi terlihat makin cantik dan berpenampilan lebih feminin. Perbedaan yang paling terasa adalah gaya rambut puput Nastiti Devi yang kini nampak panjang terurai. Seperti pada foto terbarunya yang satu ini saat kondangan bersama Ahok. Saat itu, puput Nastiti nampak cantik dalam balutan kebaya berwarna oranye lengkap dengan bros yang disematkan pada area dadanya. Kemudian, ia memandukan kebaya tersebut dengan rok batik lilit. Wajahnya nampak cantik dengan riasan flawless serta rambut yang dibiarkan tergerai rapi. Sedangkan untuk alas kakinya, ia memilih sepatu dari melon solie berwarna hitam yang shake. Dan itulah transformasi penampilan puput Nastiti Devi dulu saat jadi Ajudan dan saat ini. Di urutan terakhir, ada penampilan adik Ayu Ting Ting dengan berita berjudul Pakai piyama Jin BTS, penampilan adik Ayu Ting Ting setelah menikah malah bikin salfok netizen. Kabar bahagia datang dari keluarga Ayu Ting Ting. Sang adik Ashifanuraini melepas masa lajangnya dan resmi menikah dengan Nanda Fahrizal pada 20 Februari 2022. Belum lama ini terlihat kebersamaan Ashifanuraini bersama sang kakak saat merayakan ulang tahun saudaranya. Merayakan ulang tahun saudaranya di rumah, keduanya kompak mengenakan setelan piyama. Penampilan keduanya sontak mencuri perhatian netizen lewat unggahan foto yang dibagikan Ayu Ting Ting pada akun media sosial pribadinya. Ayu Ting Ting mengunggah potret kebersamaan keluarga terutama bersama sang adik yang tampil mengenakan setelan piyama dengan model dan motif yang cukup berbeda. Penampilan Ayu Ting Ting dan Ashifanuraini sontak jadi sorotan netizen. Pasalnya, piyama yang dikenakan Ayu Ting Ting bukanlah baju tidur biasa. Terungkap penyanyi cantik tersebut mengenakan piyama spesial yang didesain oleh Jin BTS. Piyama berwarna biru itu memiliki motif BT21RG atau karakter animasi untuk Jin. Outfit yang dikenakannya membuat penampilan Ayu Ting Ting menarik perhatian para penggemar BTS dan netizen. Berbeda dengan sang adik, Ashifanuraini yang berhasil bikin salvok netizen dengan penampilannya yang terlihat makin cantik setelah menikah. Hal ini diungkap netizen melalui kolom komentar unggahan foto Ayu Ting Ting bersama sang adik yang berhasil mendapatkan puluhan ribu likes. Nah, itu dia 3 berita terpopuler yang paling mencuri perhatian di website Stylo Indonesia. Kalau kamu suka video ini, jangan lupa klik like, komen, dan subscribe ke channel Youtube Stylo Indonesia. Vita Stylo undur diri. Sampai jumpa di video lainnya, Stylobers. Selamat menikmati. 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 Selamat menikmati.